Hai selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau bikin risol yang lembut banget silakan like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya pertama saya mau bikin isiannya dulu tiga buah wortel ini kurang lebih 200 gram yang dipotong kecil-kecil saya menggunakan pisau cantik keluaran dari steam cookware yang anti lengket bumbunya 4 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih diiriskan iris-iris lalu dicincang halus kemudian siapkan minyak goreng tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum dan layu ini wajannya anti lengket karena sudah coating granit dari steam cookware kalau dirasa sudah matang bawang putih dan bawang merah masukkan water terlebih dahulu tambahkan setengah sendok makan lada bubuk kemudian garam dan kadu bubuk lalu sayurannya 200 gram buncis masukkan sedikit air supaya wortelnya matang lalu biar tambah enak tambahkan saus tiram diaduk-aduk kalau dirasa sudah matang tambahkan dua butir telur dikocok lepas sisikan dahulu buncis dan wortelnya dan masukkan telur kemudian diurak-arik selamat menikmati selamat menikmati kalau semuanya sudah matang masukkan toge 1 mangkok atau kurang lebih 300 gram setelah toge masuk ini enggak butuh waktu lama sudah bisa diangkat atau dibiarkan sampai dingin sudah selesai jangan lupa tes rasa supaya isiannya tidak mudah basi tunggu dulu sampai benar-benar lebih dingin kemudian saya siapkan kulitnya 250 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru kemudian satu sendok makan penuh tepung sagu setengah sendok makan garam 650 mili air biasa 1 sendok makan minyak goreng dan dua butir telur ini adalah risol yang lembut banget karena pemakaian tepung terigu protein sedang ditambah dua butir telur supaya mengocoknya lebih rata saya menggunakan chopper dari mito chiba elektronik yang mampu mengaduk bahan-bahan makanan sampai rata nah teman-teman ini sudah selesai kalau pakai chopper ini saya enggak perlu lagi nyaring-nyaring sekarang tinggal dicetak wajan yang saya pakai adalah wajan diameter 20 cm anti lengket dari stand cookware walaupun anti lengket itu harus dioles sedikit dengan minyak goreng supaya hasil risolnya itu tidak mudah sobek dan bagus kulitnya diamkan sampai benar-benar mateng kemudian bikin lemnya dari terigu dan dicampur sedikit air kalau kulitnya sudah selesai sudah siap untuk dicetak pastikan bagian bawah wajan bekas cetakan posisinya ada di bawah ini juga tips ya teman-teman agar kulit risolnya tidak mudah sobek dibungkus seperti ini kemudian dilem setelah selesai siap untuk digoreng atau kalau mau ada acara besoknya baru digoreng bisa dimasukkan ke dalam chiller kalau mau diprosen itu bisa banget ditempatkan seperti ini kemudian ditutup dijual dalam bentuk prosen digoreng dengan api kecil minyak yang sudah panas sudah selesai siap untuk diangkat teman-teman ini jenis risol yang kulitnya tuh lembut banget pokoknya enak deh mantul markentul kalau dijual 2.500 sampai 3.000 ya dan isiannya kalau mau lebih padat lagi boleh ditambahkan bihun ini karena pesenannya cuma isiannya sayur jadi wortel buncis dan toge serta sedikit telur terimakasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like komen jangan lupa di subscribe dan follow ke instagram bersama estebyani pencet juga tombol like nya ya sampai ketemu lagi bye 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 kabah kabah abong